maksudnya dasarnya orang kondangan iya, syukuran jaman waliullah, wali jadi sejarah ini sejarah ini yang ngomongin Ustadz-Ustadz yang ngomongin pengadian di sejaman jadi begini dulu ketika Islam masuk di Tanah Jawa di sini kan masih animisme dinamisme, maksudnya percaya kalau kalau danyang laku lebih budaya kepada Hindu dan Buddha Tanah Jawa ini di sini kelebon orang daerah India ya Hindu Buddha, lah kemudian di sini ada orang gujarat, orang Arab, orang melepun di Indonesia nah akhirnya ketika ketika seh, seh ini sebutannya melepun di Tanah Jawa ini istilahnya ini yang jenuh jenuh sunan ini yang jenuh jenuh gede ini gede ini toko agomo ngerti agomo lah, kayak sunan kalijogo misalnya beberapa waliullah khususnya sunan kalijogo kuih delok masyarakatnya kok misalnya doku undangan ini tuh gak dilarang porau terus kuih pemahamannya dihubungi oh kuih sodakawan lamung mantra medungo diganti paman ingkeng jikal batal sing bau reksa nah ditauhidkan monggo wasilah al-fatihkah kunjuk dobatan gusti ingkeng akaryo jaket baliknya yang tauhid monggo terus dimaknani sego buceng nyebutuh sing kenceng sego golong gomolong yang tekat jadi ini sebenarnya kepada budaya monggo wong sodakoknya rembok sego iso ibaratnya omongan sing apa ya ditung sodakok gitu intinya disitu sebenarnya bancaan itu asumsinya bancaan itu tak sepuran misalnya awal gini Ramadan Ramadan kan ada ruan ya ada orang per orang ke rumah tapi ada sistemnya yang sekarang dibuat di musola di tempatnya PRT jadi satu gembul niat yuk kirim menurut yuk untuk ngakil nuri awal ya ada yang begitu menurut di nah sekarang orang-orang modern kayak beberapa komunitas kelompok Islam wisi tuntunannya apa ya betul ada syariatnya anggaplah itu budaya kearifan lokal tapi intinya isinya itu yang penting gak musri isinya nyebut karuk gusti menurut di pemahaman seiki orang bancaan itu apa sodakok sego lurut di cendunga baru makan bareng misalnya sejarah itu budaya tanah jawa menurut gue gak bancaan gak apa-apa gue itu rasa bancaan bancaan ini apa sudah di sekut gue mbak dumi mbak celok atau nyun sewo mbak ide ibaratnya satu-satu juga pertanyaanku gini ulang tahun apa enak tuntunan ulang tahun tapi kan mengetik kelahiran bahasa ini mau jawa keton misalnya hari jadi negara sama wiosan bahasa ini lah ini orang mungkin pemahaman sejarahnya kurang biasanya macam-macam pemenah boleh dalil ini pemahaman tapi menurut pandangan nah betul singgelam yodota sukuran bancaan singgak gelap rapopo lagi tuntunannya apa itu tuntunannya yang sudah kau tak sakuran dan yang sudah sakuran ini apa rintu tok dasar ku niatku apik kok dasar aku niatku apik kenapa ini ini belum aku belum ini tradisi tadi ini ada TV dono ini kalau kita pahami ya betul jadi dalilnya apa dalilnya ini orang sotaku ndak apa-apa nyanyi ini panggung ini nguruh-nguruh ini ngalas ini ngomong bersama-ngomong ini pakai semi ini yang mencintai jantung itu lah pate kadang-kadang sejarah Jawa kadang-kadang lah pate aku raha naras itu harapnya buji-bujian bila pun seorang contohnya seolah-olah tempat di pengajian boleh saja aku sunah jadi kan pengen melok aku ingin ini lho deh aku hanya istilahnya budaya seorang biasa misalnya itu kan menanti menanti sholat tapi memang istilahnya itu itu bukan wajib sunah menang beridan ya rapopo bukan NU biasa pakai gak apa-apa boleh pendapatan beda boleh tapi jangan menjelekkan orang lain dulu yang ini lho bedok itu kan budaya juga oh ya demen gong sekaten sekaten itu kan asal mulanya jadaten bendong lumpuh pesamuan begitu melebut tiketnya moco jadat kan itu dulu strategi dakwah zaman di si itu pendapat terserah takmir misalnya pakai ya monggo orang pun orang masalah tapi yang pasti kan sholat itu kan sholat yang penting ibadah magha itu tetap ada tutuanannya dari syariate ini puji-pujian kan yaitu semuanya ada tuntunannya NNU kan pakai aldan 2 yang biasanya Muhammadiyah yang lain kan aldan 1 mulai kita rasa tiga wap ya memang gini ada yang memahaman dikir itu alon halus tapi di sisi lain orang yang jahat itu juga tidak dilarang maksudnya gini lho maksudnya nek misalnya ada jamaah singgurung paham jahat itu menjadi latihan juga untuk menghafalkan bisa juga jahat itu menjadi kekuatan sugesti mau yang dikhawatirkan nojonggang guliani yo sakmadiyo itu pendapat dinamanya kilafiyah pasti selalu ada dalam kehidupan mulai